Dan satu hal uniknya lagi adalah Emi gak pernah punya atau gak pernah mau nyimpen Album Frank di rumahnya Dan gue gak mau ada album itu di rumah gue Yo, welcome to JM Skop Apa kabar temen-temen? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja Mesra-mesra aja sama pasangannya Pokoknya baik-baik aja lah ya Di episode kali ini gue mau ngomongin tentang seorang musisi Perempuan cantik, unik Dan dari kecil perempuan ini sudah menjadi ikon di industri musik cuy Dan gue yakin banget karyanya dia tuh bakal selalu ada di hati para pecinta musik di dunia Lewat suaranya yang khas Sekali lagi gue tekenin Lewat suaranya yang khas Dia ngebawain genre-genre musik kayak jazz, pop, dan juga R&B Lo mau tau siapa dia? Siapa lagi kalau bukan? Amy Winehouse Dengan karyanya hanya dalam hitungan satu dekade Amy berhasil meraih apa yang banyak musisi tidak dapat mereka raih dalam hidupnya pada zaman itu Gimana enggak? Coba Lewat album yang bertajuk Back to Black Amy Winehouse berhasil meraih 5 penghargaan Grammy Awards Dan juga nerima banyak pujian dari para kritikus musik terhadap lagunya yang berjudul Rehab Walaupun kesuksesannya nampaknya datangnya terlalu cepat ya Tapi ternyata kematiannya juga datang begitu cepat Hal itu dikarenakan Amy gak bisa berhenti dari kecanduannya terhadap alkohol Nah untuk lebih tau tentang penyanyi yang berhasil meraih 5 Grammy Awards ini Di episode kali ini gue akan membahas tentang Amy Winehouse Yang sering dianggap merusak diri Tapi dia tuh tetap dicintai cuy Sama para penggemarnya, para penikmat musik Atau bahkan sama musisi-musisi yang ada di dunia Siapakah Amy Winehouse? Nama lahirnya Amy Jade Winehouse Dia lahir pada tanggal 14 September 1983 di Chase Farm Hospital Yang dimana bapak dan ibunya adalah keturunan Yahudi Nama bapaknya Michelle Winehouse Dan dia ini adalah seorang tukang pasang jendela Dan juga supir taksi Sementara ibunya, Janice Winehouse Adalah seorang apoteker Mengenai silsilah keluarganya yang Yahudi itu Ternyata Amy Winehouse gak terlalu tertarik cuy Walaupun ketika dia masih kecil Dia masih lumayan sering tuh datang ke sekolah Minggu Yahudi Setelah Amy terkenal dan diwawancara tentang ketertarikannya terhadap Yahudi Amy bilang bahwa dia tuh pernah mohon ke bapaknya Biar diijinin gak datang ke sinagog Karena dia ngerasa dia tuh gak belajar apa-apa Sekalipun dia datang ke sinagog Walaupun begitu, Amy Winehouse di dalam wawancara yang sama Bilang bahwa dia tuh pergi ke sinagog cuma setahun sekali Di Om Kipur Cuma buat ngasih kayak rasa respect aja lah Anyway, ngomongin kiprahnya Amy di dunia musik Kayaknya Amy ini dapet darah seni tuh dari paman-pamannya deh cuy Karena banyak paman dari pihak ibunya si Amy adalah musisi-musisi jazz profesional Dan juga nenek dari bapaknya yang bernama Nenek Cynthia Bekerja sebagai seorang vokalis profesional Dimana dia ini sering juga datang atau perform di club jazz Ronnie Scott yang legendaris Di Freed Street di Soho Terus juga bapaknya Amy tuh sering banget ya dengerin musik karya-karyanya Dina Washington, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, dan juga Billie Holiday Dan kebiasaan bapaknya itu direkam baik sama si Amy Nah, dari semua itu Nenek Cynthia dan juga ibunya Amy Bisa dibilang bahwa mereka lah yang ngasih pengaruh lumayan cukup besar terhadap Amy Sampai akhirnya dia tuh bisa jatuh cinta banget sama musik jazz Tapi sayangnya, sama kayak kisahnya Kurt Cobain Kedua orang tua Amy memutuskan untuk berpisah atau bercerai ketika Amy berusia 9 tahun Nah, karena hal itu akhirnya Amy harus tinggal bersama ibunya Dan juga di akhir pekan dia berkunjung atau tinggal di tempat bapaknya Dimana waktu itu bapaknya sudah punya pacar baru di Essex But anyway, di tahun 1992 Nenek Cynthia pernah menyarankan Amy Supaya dia mau belajar di sekolah teater Susie Earnshaw Dan ternyata gak cuma sekolah teater aja Disana Amy belajar atau mengambil kelas vokal dan juga kelas tari Kemudian ketika Amy berusia 14 tahun Dia memutuskan untuk beli gitar pertamanya Dan memulai nulis lagu untuk pertama kalinya Dan di tahun 2000, Amy udah jadi vokalis unggulan bersama National Yacht Jazz Orchestra Dan di momen ini, dia dipengaruhi banget sama Sarah Found ya, si musisi itu Dan juga Dino Washington Dan di momen itu, Amy percaya bahwa dia bisa jadi musisi seperti apa yang ada di dalam pikirannya Dan untuk itu, di tahun-tahun mendatang, Amy akhirnya ngerilis album pertamanya Emang berapa album yang dia rilis selama dia berkarya? Sayangnya, selama dia hidup, Amy baru merilis dua album studio Album debutnya bertajuk Frank yang dirilis di tahun 2003 Tapi uniknya ya, untuk album ini tuh Si Amy mengaku kalau dia tuh ternyata gak pernah dengerin lagu-lagunya di album itu cuy Kocak ya? Walaupun banyak emosi nyakitin yang dia luapin di album itu Amy bilang kalau itu bukanlah alasan dia untuk tidak mau mendekarkan albumnya Mungkin ya jawaban yang tepat kenapa dia gak mau dengerin albumnya tuh Adalah karena Amy Winehouse ini adalah seorang yang perfeksionis cuy Kalau menurut berita yang beredar sih Saat masuk ke dalam label gede Amy tuh kayak harus tunduk, harus patuh sama apa yang dimauin label Itulah mungkin kenapa akhirnya dia tuh gak terlalu suka sama albumnya Selain itu Amy bilang, album Frank nyimpen banyak kenangan buruk buat dirinya Dia pernah bilang gini ke Guardian Beberapa hal yang ada di materi album ini Bikin gue pergi ke suatu tempat yang gue gak mau datengin lagi Walaupun begitu, di dalam promosinya Amy tetep aja cuy Ya namanya lagi promosi ya Dia tetep menyarankan supaya para penggemarnya tuh Ayo dong beli album gue Dan satu hal uniknya lagi adalah Amy gak pernah punya atau gak pernah mau nyimpen album Frank di rumahnya Dan tentang hal ini Amy bilang Gue belum pernah denger album Frank dari awal sampai akhir Dan gue gak mau ada album itu di rumah gue Pas album Frank nilis, gue tuh gak ngeliat orang-orang label nemuin gue Gue tau alasannya kenapa Karena mereka takut sama gue Mereka tau Gue tuh gak respect atau gak hormat sama mereka Uh galak juga ya si Amy Ya kayak banyak yang media bilang ya Amy emang gak puas dengan perubahan yang dibikin sama perusahaan labelnya Terus dia juga gak suka sama strategi pemasaran yang mereka lakuin Dan tentang hal ini Amy bilang bahwa pemasarannya kacau Promosinya bahkan lebih kacau katanya Nah seiring waktu berjalan, 3 tahun kemudian setelah album pertamanya rilis Amy ngerilis album studio keduanya yang bertajuk Back to Black di bulan Oktober tahun 2006 Dan di album kedua ini Amy memutuskan untuk ganti label Di perilisan album keduanya ini Amy semakin parah cuy kecanduannya terhadap alkohol Dan labelnya yang baru menyarankan dia untuk pergi ke rehabilitasi Supaya Amy sembuh dan gak lagi ketergantungan sama alkohol Tapi Amy nolak untuk pergi rehab Dan alih-alih berusaha buat nyetop Kecanduannya Amy malah bikin single dengan judul rehab Tapi dia mau promosi album keduanya ini gak? Pasti mau Apalagi itu kan udah tugasnya dia ya sebagai penyanyi yang merilis album Terus juga selain itu pasti ada tuntutan lah dari labelnya supaya dia mau melakukan promosi Tapi sayangnya ya Amy ini tuh udah terlanjur terkenal banget sama konsernya yang selalu gak berhasil secara performance Mungkin karena dia gak punya orang-orang yang deket sama dia kali ya Karena asal lu tau cuy Selain kecanduan alkohol Dia tuh gak pernah bisa berhenti buat pake ganja Atau heroin Atau banyak deh drugs lainnya Pernah suatu kali di tahun 2008 ya Amy tuh terlambat satu jam dari jadwal yang udah ditentuin buat konser Walaupun penggemarnya kesel nunggu Dan waktu itu hujan juga Tapi ya penggemar cuy namanya juga fans Atau fanatik gitu ya Ya mereka dengan seneng hati menunggu idolanya dateng Terus di tahun-tahun berikutnya Pas dia manggung di Festival City Arena Dubai Di bulan Februari Amy tuh diledikin penonton Karena para penonton nih tau Amy lagi mabok dan gak bisa nyanyi Sampai abis Gokil ya Dan yang paling epic Pas Amy lagi manggung di tour Eropanya Di tahun 2011 Walaupun konser itu digadang-gadang sebagai comebacknya Amy After dia Udah gak kecanduan sama alkohol Tapi ternyata konser itu malah buruk secara performance Waktu itu pertunjukan pertamanya di Serbia Menurut New Zealand Herald Pertunjukan Amy di Serbia adalah pertunjukan yang gagal Karena selama konser Amy tuh gak inget nama-nama personil band pengiringnya cuy Terus juga Amy keliatan bingung sama omongan dia sendiri Walaupun dia lagi konser di Serbia Tapi tiba-tiba dia malah nyapa penonton Dia bilang Halo Athena Terus gak lama Amy juga salah nyebut lagi Dia bilang Halo New York Dan mengenai pertunjukan yang gagal itu Menteri Pertahanan Serbia Dragon Sutanova bilang Amy Winehouse sungguh memalukan dan mengecewakan Dan karena hal itu Konser-konser Amy berikutnya dibatalin Termasuk konser dia di Turki Dan juga Yunani Kemudian selang beberapa bulan Ya tepatnya di tahun 2011 Akhirnya Amy ditemukan tidak bernyawa Di dalam apartemennya Emang meninggalnya kenapa cuy? Sabtu 23 Juli 2011 Amy ditemukan tidak bernyawa di apartemennya Di Camden London Utara Menurut laporan Ada 416 gram Alkohol per desiliter Di dalam darahnya Hal ini Cukup untuk Membuat seseorang Koma Atau sulit bernafas But anyway Satu dekade setelah kematian Amy Winehouse Ternyata karya-karyanya Amy ini Masih ngasih banyak royalti cuy Dan dengan royalti yang banyak itu Kedua orang tuanya Amy Sampai bikin tiga perusahaan Buat ngalirin dana royalti Yang mereka terima Dan sementara itu Sebuah badan amal juga dibangun Atas nama Amy Yang di dalamnya tuh punya fungsi Ngedidik anak-anak Ya Dan ngasih tau mereka tentang Bahayanya Obat-obatan terlarang Dan juga alkohol Sampai sini lo pasti bingung ya Ada musisi Yang cuma punya dua album solo Udah gitu Kalau manggung atau konser Performancenya selalu berantakan Tapi royaltinya masih terus ngalir Sampai hari ini Dan namanya tetap harum Bagi para pecinta musik dunia Sebagai penutup episode ini Gue cuma mau bilang Bahwa Amy Winehouse Walaupun karirnya singkat banget Tapi dua albumnya berhasil Kejual jutaan kopi cuy Di seluruh dunia Hal ini dan Amy pun Akhirnya berhasil merubah Pandangan Para pendengar musik dunia Tentang musik pop Dan mungkin salah satu faktor terbesarnya Adalah karena suara Amy Winehouse Juga khas banget ya Ya sebetulnya kalau mau digambarin Suaranya Amy Winehouse tuh Kayak suara-suara Para penyanyi Yang lahir di jaman Masih perang dunia kedua lah Kira-kira Nah lo bayangin sendiri dah tuh Pokoknya pengaruhnya Amy Winehouse Lewat suara dan juga karya-karyanya Masih berasa banget deh Sampai sekarang Dan legasinya sebagai seorang musisi Itu ngalahin reputasinya Sebagai orang yang hobi ngerusak diri Dan emang gak bohong Sampai sekarang Amy Winehouse tuh emang terkenal banget Sama suaranya yang khas Dan juga musiknya yang enak Kalau lo gak percaya Lo boleh setel di Spotify ya Cari atau di Youtube Banyak banget Dan gue jamin lo pasti suka Sama karya-karyanya Alright Itu dia episode gue kali ini Ngomongin Mbak Amy Winehouse ya Menurut kalian gimana Apa yang menjadi penyebab Kematian Amy Winehouse Sebetulnya ya Selain alkohol Mungkin apakah dia depresi Atau gimana Coba komen di bawah Oke sebelum gue tutup episode kali ini Please like, subscribe, comment, and share Dan juga lo bisa follow Instagram Jalur Musik Di at Jalur Underscore Music So See you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax